Serial Forever Evil ini sebenarnya berada pada event Trinity War Yang dimana cerita ini dimulai ketika Perang Apokolips invasi Darkseid ke bumi Itu berada di era New 52 yang mengakibatkan ketika penghalang multiverse melemah Oleh karena hal itulah The Outsider alias Alfred Venewards berhasil melarikan diri dari alam semestanya Yaitu bumi ketiga dan memasuki bumi utama Outsider menjalani waktu bertahun-tahun untuk merekrut penjahat yang disebut Secret Society of Super Villains Para anggota ini menerima koin berwajah tengkorak dengan moto latin yang bertuliskan Aeternum Melum Sebenarnya tulisan itu adalah sebagai persiapan untuk dimana suatu hari nanti bisa diikuti oleh tuannya Untuk mempersiapkan kedatangan mereka di bumi ini Akhirnya dia menemukan solusinya yaitu dengan Pandora Box Sebuah kotak yang bisa digunakan untuk memanggil tuannya Selanjutnya kotak Pandora menyebabkan Trinity War Yang mengakibatkan konflik antara Justice League, Justice League Dark dan Justice League of America Yang cerita tersebut bisa kalian lihat pada playlist Trinity War Di akhir cerita Trinity War dihadapan semua pahlawan The Outsider Mengungkapkan dirinya yang sebenarnya dia adalah yang bernama Alfred Pennyworth dari dunia ketiga Dia menggunakan kotak Pandora untuk memanggil Crime Syndicate Sekelompok orang yang berkekuatan super kebalikan dari Justice League Mereka itu terdiri dari Death Strong, Johnny Quick, Owlman, Powering, Superwoman, dan Ultraman Mereka juga membawa seorang tahanan yang wajahnya ditutupi oleh kain Ya ternyata Atomika yang selama ini menjadi penyusup di tim Justice League of America Tetapi yang sebenarnya dia selama ini adalah seorang pengkhianat Yang menyebabkan Superman menjadi sakit dengan memasukkan kryptonite ke dalam otaknya The Outsider meminta mereka mengeluarkan The Grid Yaitu sistem cybernetik hidup yang mengambil alih sistem Cyborg Crime Syndicate mengumumkan bahwa dunia ini adalah milik mereka Dan selanjutnya mereka menyerang Justice League Selanjutnya kita tentu saja masuk ke cerita utama dari Forever Evil Crime Syndicate akhirnya mengambil alih dunia Dan membuka setiap penjara utama yang ada di planet ini Mereka mengundang semua pasukan penjahat ke pertemuan pertama Secret Society mereka di Happy Harbor Disinilah menara pengawal Justice League yang jatuh ketika dihancurkan oleh Despero Si Ultraman mengumumkan bahwasannya Justice League sudah mati Dan semua orang mulai saat ini harus bersumpah setia kepada Crime Syndicate Pemimpin Crime Syndicate si Ultraman menjelaskan dengan kebohongan yang menutupinya Bahwa mereka dahulunya memerintah bumi ketiga sampai bumi mereka itu berbalik melawan mereka Dan akhirnya mereka pun terpaksa menghancurkannya Dan pergi mencari dunia lain untuk ditaklukkan Crime Syndicate percaya pada seleksi alam di atas segalanya Dan moto latin mereka yaitu Aeternum Melum Yang diterjemahkan menjadi selamanya jahat Yang kalau diartikan dalam bahasa Inggris adalah Forever Evil The Monocle alias Jonathan Shival Seorang penjahat yang dikumpulkan oleh The Crime Syndicate Dia meragukan para Crime Syndicate ini Merasa disepelekan akhirnya si Monocle langsung dieksekusi di tempatnya Nightwing ditangkap dan identitasnya terungkap di televisi publik sebagai demonstrasi Ternyata si Ultraman dilemahkan oleh matahari Jadi dia menggunakan bulan untuk memblokir semua sinar matahari Dunia kehilangan listrik Kecuali untuk setiap layar yang bertuliskan This world is our world berkat si The Grid Crime Syndicate mengirim para penjahat untuk menggulingkan pemerintah Dan membawanya di bawah kendali mereka Si Atomica dan Johnny Quick bertarung melawan Teen Titans Lalu mengirim Teen Titans meluncur melintasi waktu Si Lex Luthor memutuskan untuk menyerang balik menggunakan pakaian perang eksperimentalnya Dia menghidupkan kembali kloningan Superman yang belum selesai Yang disebut dengan Subjek B-Zero Dan mengujinya dengan membunuh seorang karyawan yang bernama Otis Si Lashton dan Thomas Morrow melindungi Red Room di Argos Ternyata Batman dan Catwoman tiba dengan Sheboy yang tidak sadarkan diri Batman mengatakan bahwa anggota Justice League lainnya tidak berhasil Selanjutnya Batman pun menjelaskan bahwa Deathstroke telah menjebak semua pahlawan lain di dalam Fire From Matrix Ultraman mengalahkan pesaing terbesarnya yaitu Black Adam Sementara itu The Rocks diperintahkan untuk menghancurkan Central City Dan mereka marah dengan crime syndicate dengan menolak atas tindakan itu Karena masih ada rumah sakit dan gedung-gedung sekolah yang bermanfaat untuk generasi selanjutnya di kota mereka Deathstroke melemahkan Captain Kirk dan mengirim Rocks lainnya berlari ke dunia cerminnya Mirror Master Lex Luthor mulai menyusun perlawanan dengan beberapa super villain yang dibentuknya Yaitu Black Adam, Black Manta, B-Zero, dan Captain Kirk Batman memperkenalkan Catwoman ke Batcave Dimana dia telah menyimpan beberapa senjata untuk melawan Justice League Setelah membawa beberapa senjata tersebut Mereka pergi ke Wine Enterprise Disana mereka bertemu dengan Luthor dan timnya Kemudian menyusul juga Power Ring yang memimpin tim penjahat untuk membunuh musuh mereka yang ada disana Dia membawa beberapa penjahat yaitu Blockbuster, Copperhead, Deathstroke, dan Giganta Batman menggunakan kekuatan Yellow Ring tetapi gagal pula Sesaat kemudian secara tidak sengaja cincin kuning yang digunakan Batman telah memanggil si Nestro Luthor menyadarkan Deathstroke untuk beralih ke posisinya untuk menentang Crime Syndicate Dan akhirnya mereka mengalahkan penjahat lainnya Deathstroke membunuh Copperhead Sedangkan si Sinestro membunuh Power Ring Dan Ring of Ultronnya si Power Ring pergi mencari host yang lain Luthor menyarankan agar mereka semua bekerjasama untuk melawan para Crime Syndicate Si Batman setuju dengan syarat dia yang bertanggung jawab dan mereka tidak boleh untuk membunuh Lex Luthor memasuki Watchtower sementara Crime Syndicate berada di luar Mereka menemukan Nightwing yang sedang dipenjara di ruangan di mesin pembunuhan Dan Luthor membunuhnya agar menghentikan detak jantungnya sebelum bom yang ada dengan Nightwing meledak Crime Syndicate kembali dan mereka melawan Injustice League Black Manta membunuh The Outsider Dan Captain Colt melumpuhkan Johnny Quick dengan senjata Colt Gunnya Ya senjata dinginnya Kemudian si Captain Colt membebaskan tahanan Crime Syndicate Yang ternyata dia bernama Alexander Luthor dari bumi ketiga Alexander Luthor berteriak mazah Yang memberikan dirinya kekuatan layaknya seperti Shazam Dan selanjutnya membunuh Johnny Quick yang sedang sekarat Batman sangat marah karena Luthor membunuh Nightwing Akan tetapi si Luthor kemudian berhasil membuat jantung Nightwing kembali berdetak setelah bom di nonaktifkan Cyborg mengalahkan The Grid Superwoman sedang hamil dan dia mengungkapkan bahwa ayahnya adalah Mazah Mazah mendapatkan kekuatan dari semua orang yang dia bunuh Jadi dia mengamuk dan membunuh Deathstroke Black Adam dan Sinestro mencoba menggunakan Lightning Rod untuk melumpuhkan Mazah Tetapi petirnya Shazam Black Adam ternyata tidaklah berpengaruh Luthor mengetahui bahwa suaranya yang identik dapat memicu petir Mazah Jadi dia melumpuhkan Mazah dan akhirnya membunuhnya Ultraman dilemahkan oleh ketergantungan dengan Kryptonite nya Dan dia dapat dikalahkan ketika Black Adam dan Sinestro memulihkan matahari Luthor memutuskan membiarkan Ultraman hidup karena itu adalah hukuman yang terburuk bagi dirinya Luthor juga membunuh Atomica dengan cara menginjaknya Batman dan Sheboy melepaskan para pahlawan yang terperangkap di dalam Firestorm Tetapi Superman masih sekarat Lex Luthor akhirnya menyelamatkan Superman dengan mengeluarkan Kryptonite yang bersarang di otaknya Sebagai akibatnya, Injustice League nya si Lex Luthor dianggap sebagai pahlawan di seluruh dunia Ya, akhirnya Lex Luthor mengetahui bahwa Batman adalah Bruce Wayne Satu-satunya anggota Crime Syndicate yang masih hidup adalah Superwoman dan Ultraman yang berada dalam tahanan Sedangkan si Owlman masih berkeliaran tidak tahu kemana rimbanya Sebenarnya, Crime Syndicate takut akan monster yang menghancurkan alam semesta mereka Dan Justice League percaya kalau itu adalah Dark Set yang akan segera kembali Ternyata, semua itu terungkap bahwa dunia Crime Syndicate sebenarnya dihancurkan oleh Anti-Monitor yang sekarang sedang memburu Dark Side Nah, teman-teman semuanya dimanapun kalian berada Cerita Forever Evil ini diterbitkan sebagai seri mini sebanyak 7 edisi Yang sebenarnya disertai dengan 3 mini seri terkait dan berbagai tie-in dalam komik lainnya Mini seri tersebut termasuk Argus, Arkham War, dan Rocks Rebellion Sedangkan buku-buku crossover yang lainnya termasuk Constantine, Justice League, Justice League Dark, Justice League of America, Pandora, Phantom Stranger, dan Suicide Squad Semua buku tersebut tetap membahas Forever Evil Karena pada bulan November tahun 2013 yang lalu Dimana di tahun itu ditetapkan sebagai Villains Month Sebagai buku yang diterbitkan selama bulan itu mengambil inti permasalahan dalam tema penjahat Karena para villain pada saat itu telah benar-benar mengambil alih dunia cerita komik DC Dengan tujuan untuk melawan crime syndicate Subscribe channel ini dengan memberikan support kepada kami Agar kami selalu membuat video yang seperti ini Share ke semua sosial media kalian ya Tekan tombol suka jika kalian menyukai video ini Akhirnya kita berakhir disini Tetaplah selalu berpikir positif Dan salam DC Indonesia Karena kita pecinta DC dari Indonesia Bye, see you next time Sub indo by broth3rmax